Yang memirsa acara pernikahan Putri Gubernur Jambil Haris mendapatkan peran positif bagi para pelaku UMKM. Sulastri yang merupakan pedagang UMKM mendapatkan keuntungan lebih dari hari biasanya. Acara pernikahan Esi dan Iqbal yang merupakan putri dari Gubernur Jambil Haris cukup ramai. Tapak tamu dari kalangan pejabat daerah maupun luar daerah turut hadir memberikan selamat. Bertempat di Ratu Convention Center atau RCC pada Sabtu 20 April 2024. Hal ini merupakan suatu keuntungan lebih yang dirasakan oleh pedagang UMKM yang berjualan di sekitar lokasi acara. Seperti yang dirasakan Sulastri, salah satu pedagang UMKM, dirinya mengatakan dari acara pernikahan ini penjualannya meningkat dari hari biasanya. Lebih lanjut, Sulastri mengharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan para pegiat UMKM agar para tamu dari luar daerah mudah membeli oleh-oleh kas Jambi. Kalau begitu, tamunya tidak membeli oleh-oleh kas Jambi, maka tidak membeli oleh-oleh kas Jambi, maka tidak perlu dikasih tempat untuk para pegiat UMKM. Bersama saya kerja, ya, sudah oleh Jambi, makanan khas Jambi, yang itu harapan para pedagang seperti saya. Saya sekarang sudah oleh Jambi seperti PG, regisan, jangim, makanan rengan, lalu membeli-beli, kan? Ini kan tangguhannya, datang dari luar, kan? Ya, benar. Sementara itu, Sulastri juga menyebutkan seharusnya di kegiatan pernikahan ini disediakan tempat lapak khusus UMKM untuk memperkenalkan produk oleh-oleh dari Jambi terhadap para tamu. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.